Soal permintaan ganti rugi, perujuk pada PP nomor 92 tahun 2015, besaran nilai ganti rugi korban salah tangkap berkisar 500 ribu rupiah hingga 100 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV ada Ninda Destiani di Polda, Jawa Barat. Ninda, selamat siang. Bagaimana tanggapan Polda, Jabar terhadap rencana tuntutan balik dari Pegi Setiawan? Selamat siang, Bella. Dan juga saudara, betul ini terkait tanggapan dari pihak Polda, Jawa Barat terkait tuntutan mantan tersangka kasus pembunuhan Vida dan Eki, Pegi Setiawan. Memang hingga saat ini pihak Polda, Jawa Barat sendiri ini masih belum menyampaikan statementnya terkait tuntutan. Karena setelah kita konfirmasi kembali, memang melalui kuasa hukum tadi pagi, yakni Tondi ORM, kami mencoba untuk menghubing langsung. Kemudian pihaknya memang ini ada berencana untuk kemudian dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ataupun tutupan balik kepada Polda, Jawa Barat oleh pihak Pegi Setiawan. Tadi dari pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa saat ini kuasa hukum ataupun tim penasehat Pegi Setiawan ini sedang menggodok tentang kerugian material dan juga imaterial yang tengah dialami oleh pihak Pegi Setiawan. Sebab selama ini pada saat kemarin ditetapkan sebagai tersangka Pegi Setiawan ini kemudian ditahan di Polda, Jawa Barat satu bulan lebih Bela dan juga Saudara sehingga dirinya mengalami kerugian dalam material di mana disebutkan seharusnya Pegi ini bisa bekerja sebagai buru bangunan yang satu bulannya disebutkan bisa mendapatkan 3 juta rupiah sehingga dalam waktu kurun hampir 2 bulan kemarin pihak Pegi ini rugi sebanyak 6 juta rupiah kurang lebih yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Bela dan juga Saudara. Dan selain itu kuasa hukum juga menyampaikan kerugian lainnya ini berupa sepeda motor yang kemarin ini sempat disita oleh pihak penyidik Polda, Jawa Barat di mana sepeda motor ini disita sejak tahun 2016 hingga tahun 2024 kemarin yang baru saja diserahkan kepada pihak keluarga Pegi Setiawan di mana hal itu dituntut oleh pihak kuasa hukum Pegi terkait uang sewa ya karena pasalnya penyitaan tersebut ini dilakukan secara tidak sah menurut pihak kuasa hukum sehingga pihaknya menuntut atas penyitaan sepeda motor milik Pegi Setiawan terkait imaterialnya adalah kemarin pihak penyidik Polda, Jawa Barat ini menyampaikan pada saat persidangan disebutkan bahwa sikap Pegi Setiawan ini merupakan manipulatif maupun juga pembohong kalimat seperti itu yang menurut kuasa hukum ini merugikan pihak Pegi Setiawan maupun keluarganya sehingga hal itu dituntut oleh pihak Pegi dan kuasa hukum dan kemudian ini nantinya akan diajukan ke pihak Polda, Jawa Barat namun hal ini tentu masih dikaji oleh pihak kuasa hukum apa saja dan berapakah kemudian yang akan dituntut oleh pihak Pegi Setiawan namun jika memang jika kami konfirmasi secara pasti begitu pihaknya akan pasti mengugat rencananya dalam waktu kurun dua hari ke depan ke Polda, Jawa Barat, Bela dan juga Saudara ada pun terkait penyidikan ulang dalam kasus ini kemarin dari Polda, Jawa Barat disampaikan langsung oleh Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Pol, Julius Abraham Abbas menyebut bahwa memang pihak Polda saat ini mengikuti putusan seluruhnya putusan dari Hakim Eman Sulaiman Pengadilan Negeri Bandung setelah saat ini telah memberhentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan yang sebelumnya ditapkan sebagai tersangga dan juga Pegi saat ini telah dibebaskan dan kita tahu saat ini Pegi sudah berada di cerobohan tempat kediamannya sehingga pihak Polda, Jawa Barat ini kembali melakukan pengusutan tuntas kasus pembunuhan Pina dan Eki ini apakah kemudian memang masih ada DPO atau tidak pihak Polda, Jawa Barat hingga saat ini masih belum menyampaikan perjataannya secara pasti kepada awak media ya bela dan juga saudara yang pasti disebutkanlah oleh Kabit Humas secepatnya akan dilakukan pengusutan kembali dalam kasus ini hal ini juga dievaluasi oleh pihak eksternal yakni juga dari Kompolnas kemarin Benny Mamoto selaku komisioner Kompolnas ini ikut menyaksikan dalam persidangan dan melihat putusannya bahwa hal ini juga membuat Kompolnas maksud kami memberikan evaluasi terhadap Kompolnas maupun juga Polda, Jawa Barat terkait tentang tata penyidikan, manajemen penyidikan terkait penyidikan kasus-kasus serupa ataupun tidak serupa agar tidak terulang hal yang serupa begitu bela dan juga saudara nah saat ini pun hal informasi terbaru yang memang kami dapatkan setelah kemudian Pegi Setiawan ini bebas dan menghirup udara segar begitu bela dan juga saudara pihaknya selain melakukan tuntutan ganti rugi rencananya kepada pihak Polda, Jawa Barat pihak Pegi Setiawan ini kemudian akan melaporkan pihak-pihak yang menurut dirinya ini merugikan pihaknya disebutkan bahwa Pegi Setiawan ini berencana akan kemudian melaporkan saudara Sudirman dan juga AEP atas dugaan memberian keterangan palsu kepada Polda, Jawa Barat sebab kemarin-kemarin ini keduanya yakni AEP dan Sudirman ini sempat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda, Jawa Barat dan keduanya ini dimintai keterangan terkait kesaksiannya dan keduanya ini menyampaikan bahwa pihaknya ini melihat keberadaan Pegi Setiawan ini yang saat ini yang sebelumnya ditetapkan Pegi Setiawan ini berada di lokasi kejadian pada malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016 silam hal itulah yang kemudian menjadi dasar-dasar salah satunya pihak penyidik Polda, Jawa Barat ini menitik beratkan dan menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka namun kemudian setelah kami konfirmasi kembali kepada pihak Pegi Setiawan apakah kemudian Pegi ini kenal dengan keduanya Pegi ini menyebutkan bahwa Pegi malah tidak kenal ya dengan saudara AEP yang disebut menjadi saksi kunci kemarin pada saat pemeriksaan dan kemarin yang terbaru adalah Pegi Setiawan menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya ini menantang untuk kemudian dapat bertemu dengan keduanya kepada AEP maupun Sudirman untuk kemudian meminta klarifikasi dan membuktikan bahwa Pegi Setiawan dirinya memang tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dan tidak berada di lokasi di Cirebon sebab pada saat itu disebutkan oleh pihak Pegi Setiawan pihaknya ini tengah berada di Kabupaten Bandung sedang bersama teman-teman seprofesinya yakni buruh bangunan yang kemudian juga kelima tamannya ini menjadi saksi yang tentu memihak dan membela Pegi Setiawan Bella sejauh ini kami juga masih menunggu informasi lebih pasti dari pihak Polda Jawa Barat kemudian apa yang akan dilakukan dari pihak Polda dan kita akan pantau seterusnya Bella baik Ninda kita akan tunggu bersama seperti apa tanggapan polisi terkait dengan penyelidikan terhadap tersangka yang menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki dan juga seperti apa pelaporan dari Pegi Setiawan terkait dengan saudara Sudirman dan AEP juga seperti apa gugatan yang akan diajukan Pegi Setiawan terkait kerugian material dan imaterial terima kasih Ninda Destiani dari Polda Jawa Barat selamat bertugas kembali selamat menikmati